Ketua DPP-PDIP Jarod Saiful Hidayat menilai, belum jelasnya waktu pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara IKN menandakan proyek IKN merupakan kebijakan yang dibaut dengan tergisa-gisa. Jarod mengatakan, belum siapnya beragam kebutuhan dasar di IKN seperti air dan listrik, merupakan akibat dari proyek yang dipaksakan. Kalau terlalu dipaksakan, ya begitu hasilnya listrik belum masuk, air juga belum masuk, infrastruktur juga masih belum siap gitu ya, artinya apa? Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergisa-gisa. Tergisa-gisa, terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya, kata Jarod di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juli 2024. Oleh sebab itu, Jarod menyarankan agar pemerintah tidak memaksakan diri untuk memindahkan ibu kota ke IKN. Mantan gubernur DKI Jakarta itu mengakui bahwa memindahkan ibu kota memang bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Makanya, di awal jangan terlalu pedigituloh, kan sebelumnya kan menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, ternyata belum juga, ujar Jarod. Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi Dodo mengaku tak mau buru-buru menekan ke pres mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN. Jokowi mengatakan, keputusan memindahkan ibu kota negara bergantung pada situasi pembangunan IKN di lapangan dan ia tidak mau memaksakan hal itu. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum jangan dipaksakan. Semua dilihat progres lapangannya dilihat. Ujar Jokowi di pangkalan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 8 Juli 2024. Oleh sebab itu, Jokowi mengungkapkan bahwa kepres pemindahan ibu kota bisa saja ditanda tangani setelah ia lengser dari jabatan Presiden. Kepres bisa ditanda tangani sebelum, bisa setelah Oktober, ujar mantan wali kota Solo itu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.